Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT As-sabru ala la'ada fihi Yaitu sabar terhadap berbagai macam gangguan Ketika kita menjalani agama atau menyampaikan agama ini Jika memang yang kita inginkan adalah surganya Allah SWT Maka bawalah pulang ke rumah kita Firman Allah dalam surah Al-Baqarah Bawa pulang ini ayat Tadaburi ini ayat Renungi ini ayat Dalam surah Al-Baqarah Ayat 214 Apa kata Allah SWT Kalau memang kita ingin surga Apakah kalian mengira Apakah kalian menduga Akan masuk surga Begitu aja Tanpa melalui Proses Allah SWT Mengatakan Padahal belum datang Padahal antum belum diuji Belum ngerasain Apa yang dirasakan Oleh orang-orang terdahulu Yang ingin surga Yang menginginkan surganya Allah SWT Apa kata Allah Masat humul ba'asa Waddarra Wadzulzilu Lihat Allah bilang Subhanahu wa ta'ala Orang dahulu Mereka ditimpa kemenaratan Penderitaan Bonjang Ya Jadi yang menginginkan surga Dari amalnya Pasti melalui Kesulitan Pasti akan melalui Kesulitan 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 Dan kesulitan Hatta yakula Rasul Walladzina amanu Ma'ahu Mata Nasrullah Sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman Bersamanya berkata Kapan datangnya pertolongan Allah Maka Allah Jalla dikruhu Merespon Ala Inna Nasrullahi Koribun Ketahulah Sesungguhnya pertolongan Allah itu Dekat Ya Semuanya pertolongan Allah itu Dekat Maka inilah Perjalanan Yang harus diterima Oleh orang-orang yang menginginkan Surga Itu bersabar Di atas Gangguan-gangguan Masalah-masalah Problem-problem Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak goyang Tidak gonjang Kalau memang Kalau memang surga yang di Tuju Kalau memang surga yang di tuju Maka seseorang gak akan goyang Saya kasih contoh sederhana Seorang penuntut ilmu Jika memang tujuan utama dari menuntut ilmunya adalah surga Jika memang surga yang menjadi tujuannya Dia gak akan mundur Walaupun gak paham-paham Atau pahamnya telat Dia gak akan mundur Walaupun jarak untuk menentut ilmu itu Jauh Dia gak akan mundur Walaupun dikucilkan oleh manusia Kalau memang Target dari menuntut ilmunya Surga Kan tapi kalau targetnya bukan surga Target menuntut ilmu Penghargaan yang ada di dunia ini Apapun namanya Dia akan mundur pada waktunya nanti Dia akan pensiun dini dari menuntut ilmu Kalau memang tujuannya bukan surga Tapi kalau tujuannya surga Saya kasih cerita Saya pernah cerita juga kalau gak salah disini Siabdur Rahman Sa'adi Itu salah seorang gurunya Siobdur Rahman Sa'adi Siobdur Rahman Sa'adi Rahimahullah Rahimahum Allah Di dalam majelis Majelis yang siabdur Rahman Sa'adi Bahas kalau gak salah kitab Al-Mughni Punya Imam Ibn Kudama Kalau gak salah Agak-agak lupa Cuma yang jadi pelajaran gini Dari banyak Tinggal satu muridnya Seusemi Tinggal satu Dan kitab itu dipelajari sampai selesai Kelar Kitab itu kelar Selesai Tuntas Perjalanan belajarnya cuma berdua Guru dan Murid Siobdur Rahman Sa'adi Ulama Min Kibaril Ulama Muridnya Ulama semua Siobdur Aziz bin Bas Kalau tujuannya Dunia Udah kan Gak ada yang ngaji Udah kan gak Udah kan gak Udah kan Berhenti gak Berhenti Berhenti Belajar Terus belajar Lanjut Sendiri Sampai kitab itu tuntas Sendiri berdua Ya Sabar Sabar Perlu kesabaran Penuntut ilmu harus sabar Sabar Sampai akhirnya Berhenti Sampai jumpa di Sampai jumpa di Keluar yang apel Dari kantong Apel Hai direbus Hai coba Hai ah makanya digoreng direbus diapain Hai apel dia tanya Hai berarti hari-harinya hidupnya dengan apa ilmu Allah wakbar Allah wakbar Hai selesai ini makanya diapain kalau kita Hai lakset lanjut kita udah paham udah gerti saya saya ini makanya diapain Hai alhamdulillah itu salah satu Hai apa namanya Hai salah satu diantara sebab dari sekian banyak sebab yang menjadikan beliau besar dalam dunia ilmu dalam dunia ilmu waktunya habis untuk ilmu sampai apel aja Hai sampai apel diantara Hai makanya istimewa istimewa beliau eh jauh-jauh nggak kita panjang jauh-jauh Hai subhanallah ya Oh kayaknya nggak mungkin saat kita bisa kayak begitu mungkin-mungkin sangat Hai kalau belajarnya benar mungkin sangat-sangat mungkin Hai enggak laca kayaknya udahlah begini aja belajarnya enggak belajarnya benar Hai antum sebelum pulang ingat ada satu ulama ahlil hadith Hai namanya bishar Hai disebutkan oleh al-imam Hai atau disebutkan Hai 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 Terima kasih.